Viral kisah seorang ibu yang menerima cobaan berat, kedua anaknya meninggal dunia mendahuluinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tidak dapat digambarkan perihnya hati seorang ibu yang kehilangan anak tercinta. Lebih menyayat lagi jika sang buah hati pergi saat masih berusia tiga bulan. Itulah yang dialami wanita Malaysia ini. Melansir Oh Bulan pada selasa tanggal 22 November 2022, bayi perempuan bernama Afia Aisyah meninggal dunia ketika dalam penjagaan pengasuhnya. Ibu Afia mengantar sang putri ke rumah pengasuh pada tanggal 1 November 2022. Nahasnya, hari itu hari pertama sekaligus terakhir Afia dijaga pengasuhnya. Sebab Afia tiba-tiba tidak sadarkan diri ketika dalam penjagaan sang pengasuh. Ketika diantar Afia dalam kondisi sehat, namun pukul 5 sore pengasuh mendadak mengabarkan jika Afia sakit. Ibu Afia yang menerima kabar tersebut sontak panik. Ia segera meminta kepada pengasuh agar Afia dibawa ke rumah sakit. Menyusul ke tempat Afia dirawat, sang ibu terkejut lantaran putrinya telah dinyatakan meninggal dunia. Merasa berduka, ibu Afia membuat unggahan pilu melalui media sosial. Dalam unggahan itu, ia meminta kepada Afia untuk mencari kakaknya di surga. Subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton!